Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Muhammad Sitiq dengan nomor NIM 2101011065 akan menjelaskan hasil observasi pada mata kuliah pengenalan lingkungan satuan pendidikan yang disini saya akan memulai menjelaskan tentang kultur madrasah yang pertama terkait dengan profil madrasah atau sekolah Madrasah UTTI Yawid Hasun 3 DAU yang didirikan pada tahun 1975 yang berakreditasi A dan memiliki NPSN 60715030 yang beralamatkan di Jalan Raya Mulia Agung nomor 51A di Dusun Cetis, Desa Mulia Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Provinsi Jawatir Madrasah ini merupakan madrasah yang dibawah naungan yayasan lembaga pendidikan Islam dengan kepemilikan tanah milik sendiri dan tanah tersebut milik wakob dan berstatus bangunan milik sendiri Madrasah ini berstatus swasta dan berada di bawah naungan kementerian agama Madrasah ini memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut dan di Madrasah UTTI Yawid Hasun 3 DAU ini memiliki visi misi dan tujuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah disenangkan dan Madrasah ini mempunyai beberapa fasilitas yang pertama terkait dengan ruang kelas yang memadai kemudian yang kedua adanya perpustakaan adanya lapangan olahraga terdapat masjid yang merupakan itu masjid besar di daerah tersebut yang sebagai pusat kegiatan pusat pendidikan juga dan semoga MI Yawid Hasim 3 DAU ini terus berkontribusi dalam membentuk generasi yang cerdas dan berahlah mulia kemudian yang kedua untuk budaya Madrasah MI Yawid Hasim 3 DAU ini mempunyai komitmen kuat dalam mengembangkan budaya religius dan moral di kalangan siswa Madrasah ini menekankan budaya religius guna untuk memperkuat pendekatan keagamaan dengan mengajarkan nilai-nilai Islam seperti ibadah dan berahlah mulia selain itu Madrasah ini juga menekankan budaya kedisiplinan dalam berbagai aspek termasuk disiplin terhadap waktu, cara berpakaian, dan perilaku siswa juga diajarkan untuk saling menghormati aturan dan tata tertib Madrasah Madrasah ini juga menerapkan budaya kebangsaan yang mengajarkan tentang cinta tanah air dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia siswa ini diajak untuk menghormati perbedaan dan memahami makna nilai-nilai Pancasila Madrasah ini menekankan budaya riset dan penelitian Madrasah ini mendorong siswa untuk mengembangkan minat riset dan penelitian Madrasah ini membantu siswa untuk mengasah kemampuan, analisis, dan kritis Madrasah ini juga memiliki budaya kemanusiaan yang mengajarkan siswa terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti tolong-menolong, empati, dan kepedulian terhadap sesama dan selanjutnya berdasarkan pengamatan di MPY Tasimdau 3 berusaha untuk menunjukkan dedikasinya yang terbaik baik dalam budaya mengajarnya, budaya bersosialisasi dengan siswa maupun sesama tenaga pengajar dan karyawan Madrasah pembiasaan-pembiasaan positif seperti ini yang telah disebutkan tadi harus dilakukan untuk melestarikan dan menciptakan budaya yang baru baik untuk seluruh anggota Madrasah maupun warga Madrasah yang selanjutnya yaitu pelayanan administrasi sekolah atau Madrasah yang pertama terkait dengan aktivitas pegawai dalam melayani administrasi pelayanan administrasi di Madrasah ibtidak iya Wai Tasimdegandau ini cukup baik dan memadai hal itu tidak lepas dari penampilan pegawai administrasi Madrasah cukup dilihat dari bagaimana pegawai tersebut melakukan pekerjaannya dengan baik atau buruk sehingga dapat mengaruhi image Madrasah ada pun aktivitas pegawai administrasi sekolah antara lain pelaksanaan urusan seperti administrasi pegawai, keuangan, sarana dan prasarana dan juga melayani pelayanan harian, lingguan, semester maupun tahunan seperti dalam bidang PBDB atau melayani wali murid yang akan membayar SPB dan lain sebagainya untuk refleksi pengamatan Madrasah ibtidak iya Wai Tasimdegandau ini terbilang cukup untuk menguadai peserta didik dalam menutup ilmu Madrasah ini juga mendapat akreditasi A dari Kementerian Agama jumlah siswa yang cukup banyak tidak menjadikan administrasi sulit malah terbilang mudah karena pegawai cukup kompeten dan siswa mendapatkan perhatian yang baik dari guru selama program asistensi mengajar pengamatan memandang segi pengaturan administrasi DMI Wai Tasimdegandau ini berjalan dengan baik dan teratur dikarenakan pekerjaan yang efisien dan kompeten ketika melakukan tugasnya pengamatan juga melihat adanya usaha para pekerja dalam mempromosikan Madrasah guna menambah jumlah peserta didik di tahun ajaran selanjutnya penyampaian selanjutnya ini terkait dengan manajemen sekolah ataupun Madrasah yang pertama terkait adanya dokumen penting terkait manajemen sekolah yang meliputi visi, misi, tujuan, program kerja, dan setra ataupun RPS dan efektivitas kerja manajemen sekolah tentang visi-misi dan tujuan dari Madrasah Ibtidakia Wai Tasimdegandau sudah cukup baik namun kurang ditunjukkan kepada masyarakat meskipun dalam sekolah itu sendiri hanya diersiapkan saja visi M.I. Wai Tasimdegandau adalah terwujudnya generasi Islam berimtak, iptek, dan berprestasi di landasi ahlak mulia serta wawasan ahlu sunnah wa jamaah misi dari M.I. Wai Tasimdegandau ini adalah menumbuh kembangkan keperibadian luhur dengan didajari iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyelenggarakan program karakter bagi peserta didik pendidikan melaksanakan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran yang berbasis teknologi, informasi, serta mengoptimalkan prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik menerapkan ahlak mulia semua komponen madrasah dan perwawasan ahlu sunnah wa jamaah konsep madrasah yang linear dengan keislaman Nahdutul ulama dipadukan dengan pembelajaran umum menjadikan kepemimpinan sekolah menghariskan adanya manajemen kurikulum yang sesuai kegiatan keislaman didapat dari pembelajaran di dalam maupun di luar kelas di dalam kelas melalui mata pelajaran aswaja, cara kebudayaan islam, dan lain sebagainya sedangkan di luar kelas dilakukan dengan kegiatan apel pagi dengan melewatkan surat-surat pendek serta terdapat berbagai ekstrakulikuler seperti ekstrakulikuler Tafit dan ekstrakulikuler Banjari ada manajemen kelas dengan dua subkelas misal kelas 1 yang terdiri dari kelas A dan kelas B dan lain sebagainya jauh ini kurikulum Merdeka telah dilaksanakan untuk semua kelas kecuali kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan kurikulum 13 di sekolah juga mendapat beberapa ekstrakulikuler penunjang kemampuan dan kemampuan siswa yang dibina oleh guru di MI Waitasimu diantaranya ada Tafit, Pramuka, Banjari, Kaligrafi, Mewarnai, dan MTG dalam pengajar dan pengelolaan kelas dan berinteraksi dengan siswa guru sudah berkompeten guru sudah dapat memotivasi belajar siswa melalui gaya belajar yang siswa lebih sukai sehingga dapat membantu mencapai hasil belajar yang diharapkan yang selanjutnya ini terkait dengan kepemimpinan sekolah atau memadrasah yang pertama terkait kinerja kepala madrasah disini di MI Waitasim I Gandau ini dipimpin oleh Ibu Dr. Randa H. Masliha MPDI merupakan kepala sekolah madrasah itu tidak ya Waitasim I Gandau meskipun seorang wanita beliau bisa tampil sebagai sosok publik figur yang tegas berwibawa beliau selalu memastikan agar semua program yang ada di MI Waitasim I Gandau ini sudah direncanakan dan dapat berjalan dengan baik serta menjadi sosok ibu yang mengayomi seluruh warga madrasah mulai dari siswa-siswi dan teman-teman asistensi mengajar juga merasa dihargai selanjutnya terkait dengan kinerja guru dan staf sudah baik berkaitan dengan koordinasi yang baik dalam seluruh memimpin kontribusi di bidangnya masing-masing dapat mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru dan staf untuk menciptakan kurikulum madrasah yang tertata adalah keseluruhan kegiatan yang ada di MI Waitasim I Gandau berjalan dengan baik tidak lepas dari sosok kepala madrasah yang sangat baik yang sangat humble terhadap bawahan-bawahannya serta mengayomi seluruh warga madrasah baik itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan dan observasi di mata kuliah pengenalan lingkungan dan satuan pendidikan itu saja dari saya saya Fri Hidina Syaratur Masakim Hadamini Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih